Wanita ini mengikat seorang pria di kursi dan memberinya obat misterius. Dia mengambilnya karena dia pikir itu obat penahan sakit. Wajahnya berubah menjadi merah dan sulit bernapas. Wanita itu mengambil selotip dan menutup matanya. Dia merasa sangat kesakitan. Apa yang sudah dia perbuat? Sehingga wanita yang bernama Lisa ini melakukan hal itu. Teman kerjanya, Sunny adalah seorang gadis yang menarik. Hari itu, dia sedang melatih otot pantatnya. Melihat itu, dia juga ingin mencobanya. Tetapi temannya mengambil foto dirinya. Temannya berkata jika kamu seperti ini, kamu akan selamanya sendirian. Pada saat itu, ada seorang pria datang. Dia bertanya pada Lisa, apakah kau masih ingat saya? Lisa masih berbicara dengannya. Tapi dia tidak peduli dengannya. Dia kemudian mengambil sebuah pengganjal sepatu untuk Sunny. Sunny sudah bosan dengan orang tua ini. Dia berpikir pria itu sebagai kodok buruk rupa. Dia kemudian pergi dengan kecewa. Lisa membuntutinya dan berkata, barang itu bisa dipakai olehnya. Tapi pria itu tidak peduli. Pada saat itu, ada seorang pencuri yang keluar dari mobil dengan senjata. Dia kemudian berjalan menuju toko. Lisa melihatnya dan menyambut pria tampan itu. Pria itu sangat kaget dengan wajah Lisa. Dia hampir mengeluarkan senjatanya. Tapi pada saat itu, ada mobil FBI lewat. Jadi dia masuk ke dalam toko. Polisi keluar dari mobil. Dan Lisa sangat senang. Karena pria itu adalah pria idamannya sejak lama. Dia kemudian masuk ke toko. Pria itu kemudian bersembunyi di toilet. Lisa mengambil foto diam-diam. Sunny melihatnya dan tiba-tiba ponselnya jatuh ke lantai. Dia berbohong dia ingin melihat telepon genggamnya. Tetapi dia mendapat panggilan. Sunny kemudian melihat telepon Lisa. Dan melihat foto-fotonya. Sunny berkata dia akan melihat foto itu semalaman. Ini hal yang menjijikan. Dia berkata dengan wajahmu. Bahkan supir juga tidak mau melihatmu. Jadi Lisa sangat sedih. Dan pergi menangis di luar. Setelah tenang, dia kembali masuk ke toko. Dan pencuri itu menodongkan senjata padanya. Sunny tidak peduli dengan perkataannya. Lisa kemudian membawa tas itu. Dan memasukkan uang ke dalamnya. Sebelum dia keluar, dia membuka kancing bajunya untuk menggoda pencuri itu. Pada saat itu, Sunny membuat tulisan minta tolong di kertas. Tapi Lisa tidak peduli. Kemudian dia berkata pada pencuri itu. Dia ingin pencuri menculiknya juga. Pencuri tidak tahu apa yang terjadi. Dia dengan cepat mengambil tas itu. Sebelum dia pergi, Sunny menjelek-jelekan dirinya dari belakang. Dia berkata, pencuri adalah orang yang tidak berguna. Dan semua pria tidak bisa tahan dengan perkataan itu. Jadi dia tidak membiarkannya. Dia kemudian menjatuhkan Lisa ke lantai. Menyuruh Lisa menutup pintu. Membawa Sunny ke toilet. Tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Lisa di luar mendengar jeritan temannya. Dia mengambil kopi panas. Dan membawanya ke toilet. Dan Lisa menuangkannya ke wajah pria itu. Dia kesakitan. Kemudian dia mengambil alat pemadam kebakaran. Dan memukul kepalanya. Tapi dia juga kena tembakan dan mati. Kemudian Lisa membersihkan lantai. Dia kemudian bertanya pada pencuri. Mengapa kau tidak membawa saya? Pencuri itu kebingungan. Dan kemudian dia merubah pikirannya. Karena dia punya banyak hutang jadi tidak bisa membawa Lisa. Mengapa kau lakukan itu pada Sunny? Karena saya terlalu marah. Dia juga berkata, bagaimana membandingkanmu dengan Sunny? Jadi saya tidak membawamu. Karena tidak mau kamu terlibat dengan ini. Mendengar itu dia merasa terharu. Dia kemudian memberikan obat padanya. Tapi dia tidak tahu. Dalam beberapa saat tubuhnya sangat panas. Akhirnya dia tahu itu bukan obat penahan sakit. Kemudian, Lisa menempelkan selotip ke mata dan mulutnya. Dan melepas ikat pinggangnya. Dia mulai menyakiti pencuri itu. Pria itu mulai menyerah. Dia ketakutan dan jatuh menabrak lemari. Kehilangan kesadaran. Dia kemudian mengambil pistol. Tapi dia tidak mau menembaknya. Dia kembali ke kasir dan ingin bunuh diri. Tapi dia tidak berani. Ada seorang tamu datang melihatnya menangis. Mengapa kamu menangis? Pacar Sunny juga datang mencari Sunny. Dia berkata dia tidak tahu di mana Sunny pergi. Dia mencoba menghubunginya. Kemudian dia menemukan teleponnya di bawah lemari. Kemudian Lisa menangis. Dia berkata Sunny diculik oleh seorang pria. Kemudian dia menggambarkan penculik itu. Pacarnya marah dan ingin mengejarnya. Setelah pria itu pergi, dia ke halaman belakang. Dia kemudian mengambil sekop untuk membuat lubang besar. Pada saat ini, sekelompok geng motor datang. Mereka kelihatan sangat seram. Lisa mengambil pistolnya. Dan semua orang juga mengarahkan pistol padanya. Tapi pemimpin geng melihat ada kamera di toko. Jadi mereka semua pergi. Dan berkata pada Lisa untuk mematikan kamera. Setelah itu, dia mengambil bensin. Dan dia ingin membakar toko ini. Pada saat ini, polisi tampan datang. Dia menodongkan pistol ke arahnya. Lisa menaruh kembali bensin itu. Dia datang karena Sunny. Dia bertanya dengan halus. Ini untuk keamanannya. Tetapi karena Lisa sudah punya pengalaman. Jadi dia tidak percaya pada siapapun. Dia hanya berpura-pura tersenyum. Polisi kemudian masuk ke dalam. Dan pencuri itu sudah pergi. Kemudian Lisa menuangkan bensin ke seluruh ruangan. Dia mengambil pistol. Dia membersihkan tangannya. Dan bersiap untuk menyalakan pematik api. Tetapi tiba-tiba lampu mati. Dia terjebak di dalam. Dia tidak bisa keluar. Pada saat ini, pencuri itu muncul. Dia kemudian bersembunyi di sudut. Dan tidak bersuara. Dia datang untuk membalasnya. Dan mengambil uang. Kemudian Lisa menggunakan pematik api untuk menakutinya. Pacar Suni datang tepat waktu. Dan pencuri berlari ke belakang. Kemudian Lisa mengatakan apa yang sudah ia lakukan. Tiba-tiba pencuri itu mengikat leher pacar Suni. Mengambil selang bensin. Dan memasukkan bensin ke mulutnya pria itu. Kemudian pria itu tidak lagi bergerak. Lisa di dalam menelopon polisi. Tetapi pencuri menggunakan mobil masuk ke toko. Dia kemudian berjalan masuk ke toko. Lisa ketakutan dan berkata tasnya ada di sana. Dia kemudian mengambil dan melihat isinya. Dia menodongkan senjata di lemari. Sangat marah pada Lisa. Jika bukan karena Lisa. Dia tidak akan membunuh siapapun. Yang paling penting dia adalah seorang pria sejati. Dan didorong oleh lingkungan untuk bermain judi. Tetapi untuknya, dia hanya ingin menemukan pria. Karena dia sudah berumur lebih dari 30 tahun. Dan tidak ada yang menjaganya. Dia kemudian dia menggunakan pistolnya. Pistol itu jatuh ke tanah yang penuh bensin. Membuat kebakaran hebat. Pencuri itu juga terbakar. Lisa mengambil alat pemadam kebakaran. Dan dia mencoba untuk menghentikan api di kakinya. Dan keluar dari toko. Tapi kakinya sudah terbakar. Polisi dengan cepat datang. Dia membawa Lisa ke tempat aman. Dia sangat peduli padanya sudah sejak lama. Ternyata dia adalah pasangan sejatinya. Dapat disimpulkan bahwa. Selama ini selalu khawatir dengan. Wajahnya dan penampilannya yang normal. Siapa yang akan menyukainya. Tapi cinta sejati. Tidak peduli kamu bagaimana. Tidak peduli bagaimana hidupmu. Dan juga tidak peduli dengan penampilanmu. Saya adalah Long Huo. Jika kamu menyukai saya. Silahkan mengikuti. Terima kasih. Selamat menikmati.